Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat Ketemu lagi di channel Halo Profesi Media Sharing Informasi dan Berbagi Di video kali ini Bapak Ibu kami akan Mengabarkan terkait jadwal pencairan Tunjangan Profesi Guru Atau Tunjangan Sertifikasi Untuk Triulan 4 Tahun 2022 Jadi Bapak Ibu Guru sekalian Ada kabar gembira Terkait jadwal pencairan Tunjangan Profesi Guru Triulan Keempat ini karena kemungkinannya Akan cair lebih awal dibanding Dengan tahun-tahun sebelumnya Ini berdasarkan dari regulasi resmi yang Dikeluarkan oleh Kemendik Butristek Terkait penyaluran Tunjangan Profesi Guru Triulan 4 Tahun 2022 Nah meskipun begitu kami juga Yakin bahwa masih banyak daerah Yang belum mencairkan Tunjangan sertifikasinya Triulan 3 hingga hari ini Jadi bagi Bapak Ibu yang belum cair tunjangan sertifikasi Triulan 3 nya bisa komen Di bawah ini ya agar kita bisa saling Berbagi informasi dan semoga Daerah Bapak Ibu bisa melihat Dan segera mencairkan Tunjangan sertifikasinya Oke baik Bapak Ibu langsung saja Kita ke regulasi resmi yang Membahas terkait penyaluran Tunjangan Profesi Guru Triulan 4 Tahun 2022 Nah disini Bapak Ibu kita masih Mengacu kepada Permendik Butristek Nomor 4 Tahun 2022 Ini mengembahas terkait Petunjuk teknis atau yuknis Pemberian Tunjangan Profesi Tunjangan khusus dan tambahan penghasilan ASN di daerah, provinsi, kabupaten, dan kota Jadi baik langsung saja kita ke informasi resmi Yang membahas terkait jadwal pencairan Untuk Triulan keempat ini Bapak Ibu ya Nah di bagian kedua ini Bapak Ibu Yang membahas terkait validasi dan penetapan penerima tunjangan Nah disini dibahas bahwa Puslabdik melakukan sinkronisasi Data Guru ASN daerah Antara Dapodik dengan aplikasi Simtun Pada kementerian sesuai dengan waktu sebagai berikut Nah yang ini Bapak Ibu bagian kiri dalam tabel ini Bagian sinkronisasi data Dan di bagian kanannya adalah jadwal pencairan Atau jadwal pembayarannya Nah untuk di Turulan keempat ini Bagian bawah tabel Ini sinkronisasi datanya sudah berakhir Bapak Ibu ya Artinya Bapak Ibu untuk sinkronisasi data Penerima Tunjangan Profesi Guru Atau Tunjangan Sertifikasi ini Sudah final Di 31 Oktober itu sudah disinkronkan Data dari daerah ke data pusat Nah untuk jadwal pembayarannya Ini yang unik dan berbeda dari aturan-aturan sebelumnya Bahwa untuk pembayaran Sertifikasi Turulan keempat ini Itu dibayarkan di bulan November Artinya di bulan ini Sudah ada daerah yang akan mencairkan Tunjangan Sertifikasi Guru Turulan empatnya ya Ini tentunya berbeda di Turulan-Turulan sebelumnya Karena di Turulan sebelumnya Itu di akhir bulan Atau di akhir 3 bulan itu baru dicairkan Misalnya Turulan 1 ini di bulan Maret Turulan 2 ini di bulan Juni Turulan ketiga ini di bulan September Tentunya ini 3 Turulan ini Ini di akhir-akhir semua Bapak Ibu ya Sedangkan untuk Turulan keempat Ini khusus sebelum penghabisan tahun Sebelum akhir tahun Ini akan dicairkan oleh Kemendik Buteristek Jadi pencairannya di bulan November Bukan lagi di bulan Desember Jadi semoga seperti demikian Bapak Ibu ya Bahwa apa yang ada di regulasi ini Akan ditahati oleh pemerintah daerah masing-masing Jadi Bapak Ibu silahkan di-share video kami Ke rekan-rekan guru yang lain Dan semoga sampai ke dinas terkait Agar segera dicairkan tunjangan sertifikasinya Untuk Turulan keempat Oke baik demikian informasi yang dapat kami kabarkan Semoga bermanfaat Kami akhirin dengan ucapan Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!